Intro Pagi harinya, Jan Jajun datang menemui Chaomu di Shanghai akibat video call semalam dan akhirnya mereka pun baikan Acara konversi AI teknologi medis pun digelar Min Hui datang bersama Shin Chi dan Chuan Chuan yang akan melihat dari bangku tamu Lin Si Yue memberitahu Jan Zirang kalau Min Hui mendapat urutan pertama dan mereka akan berbuat curang karena itu Pak Tang, ketua penyelenggara memberitahu Min Hui kalau presentasinya akan berada di sesi akhir dan dengan terpaksa Min Hui pun setuju akan tetapi setelah menunggu sampai akhirnya tiba tiba-tiba Pak Tang menyudai acara itu tapi Min Hui tak pantang menyerah dia maju seorang diri mencegah orang-orang untuk keluar namun Pak Tang terus saja menghalanginya tapi Min Hui dengan terang-terangan memberitahu semua mengenai posisi yang dirubah bahkan sampai dibatalkan ini mengkonfrontasi Pak Tang terdapat indikasi kecurangan Pak Tang dibuat malu oleh Min Hui akhirnya Min Hui menjelaskan presentasinya dan setelah itu banyak orang-orang yang tertarik akan proyek Min Hui tersebut Shin Chi yang dari tadi memantau mengetahui kecurangan Jeng Zirang dengan menyuap Pak Tang kemudian datang menemui mereka dan memperingatkan Jeng Zirang dan Lin Si Yue selanjutnya Min Hui yang terlihat sangat lapar karena dari tadi orang-orang sangat antusias dengan dirinya makanya dia tidak sempat makan dan Chao Mu mengingatkan nanti ada pesta jangan lupa datang ya tapi Min Hui bingung karena dia tidak membawa dress kemudian saat Min Hui kembali ke kamarnya dia mendapat sebuah hadiah yang ternyata adalah sebuah dress Min Hui tahu kalau itu pasti kerjanya Shin Chi Min Hui berterima kasih padanya dan hubungan mereka berdua semakin membaik malam harinya Min Hui datang ke sebuah festa bersama Cuan-Cuan kemudian orang-orang di sana terpaku dengan kecantikan Min Hui lalu Chao Mu pun memuji gaun yang Min Hui kenakan Shin Chi dan Shin Di juga ada di acara tersebut Shin Chi terus memandangi kecantikan Min Hui tak hanya Shin Chi Shin Di juga memuji kecantikan Min Hui kemudian Min Hui jadi dikenal orang-orang penting karena kehebatannya Lin Si Yue yang melihat itu menjadi sangat iri dan dia melakukan hal buruk kepada Cuan-Cuan dan membuat Cuan-Cuan kesakitan akhirnya terjadi keributan dan orang-orang menghampirinya lalu karena itulah semua orang mengetahui jika Cuan-Cuan adalah anaknya Min Hui tak kehabisan cara lagi-lagi Lin Si Yue dengan berani mengatakan keprihatinannya pada Min Hui yang membesarkan Cuan-Cuan sendirian tanpa seorang ayah Shin Chi yang mendengar hal tersebut langsung tidak terima Shin Chi dengan berani mengatakan bahwa dialah ayah Cuan-Cuan serta dia tidak akan membiarkan mereka menderita sebab mereka berdua adalah orang yang paling penting untuknya Shin Chi dengan tegas menyindir pada Lin Si Yue alasannya tidak mau bekerja sama dengan Gao Zhao perusahaannya Cheng Zirang adalah dia tidak suka bergaul dengan orang jahat alhasil semua mengagumi sikap Shin Chi dan mereka terlihat sangat bahagia kemudian Shin Chi berkata sudah waktunya anaknya untuk tidur lalu Shin Chi menggendong Cuan-Cuan dan menggandeng Min Hui pergi dari pesta tersebut di kamar Min Hui, Shin Chi sebagai ayah yang baik dia membacakan dongeng hingga putranya tertidur sedangkan Min Hui di luar sedang mabuk karena lagi galau kemudian Min Hui bertanya pada Shin Chi apakah kau menyukaiku? Shin Chi hanya terdiam Min Hui berkata dia sangat bingung dengan perasaan Shin Chi Shin Chi hendak menjawab pertanyaan Min Hui akan tetapi tepat saat itu Min Hui tak sadarkan diri karena mabuk berat pada scene yang berbeda Shin Chi yang kangen berat dengan kakaknya ternyata telah mengetahui jika saat kecelakaan Su Tian bisa keluar bersama Min Hui di saat terakhir tapi Min Hui lebih beruntung sehingga selamat menikmati